Selamat malam teman-teman semuanya, selamat datang dalam acara Indigo X Startup Lokal webinar malam ini bersama Henry Suharja. Tepuk tangan di rumahnya masing-masing. Ini sekarang kita langsung mulai aja untuk pertama-tama. Ini adalah webinar pertama kalinya setelah Indigo libur selama masa bulan Ramadan kemarin. Jadi ini webinar perdana kita. Akhirnya kita menyelenggarakan webinar ini lagi, kolaborasi dengan startup lokal. Untuk yang pertama, saya akan mempersilahkan perwakilan dari Indigo Creative Nation untuk mempresentasikan tentang apa sih Indigo Creative Nation itu. Kepada Mas Heri, kami persilahkan. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman terima kasih sudah bergabung di Meetup dan setelah libur Ramadan. Jadi, Meetup terakhir kami itu tanggal 1 Mei 2020 dan itu merupakan eventnya Hipster. Kerjasama dengan UXID. Sebagai informasi bahwa Indigo sebagai program incubator dan accelerator startup itu memiliki beberapa event dan diadakan kurang lebih seminggu sekali. Di mana untuk minggu ini kita kerjasama dengan startup lokal. Namun bagi teman-teman yang baru join, di sini terdata memiliki beberapa event, masih ada sekitar 19 orang. Jadi, mungkin yang lain masih on the way. Ini merupakan, Indigo merupakan sebuah incubator. Munggu ini kami sedang proses penjurian startup yang baru join ke batch pertama tahun 2020. Yang terdata sudah ada sekitar 200 proposal. Dan tugas saya malam ini adalah kebagian juga untuk penyeleksi untuk 30 startup. Dan jam 9 malam adalah ada rapat plenor dengan tim kecil untuk menentukan siapa yang lolos ke babak final untuk nanti ada inisial pitching. Pitching for dana sebelum diputuskan manakah yang sebutlah masuk ke 10 besar dari 200 proposal yang masuk. Tanpa berlama-lama bersama dengan UXID sebagai program incubator dan boot ini. Selamat menikmati. Dan yang have led us all to the new era of the future. Indonesia is highly expected to be the next giant digital hub in the world. In recent years, Indonesia ranked the fifth largest number of startups in the world. Indigo Creative Nation has been a part of it. From creativity to commerce, Our complete process of the framework consists of revolutionary program. We're selecting potential talents in our established creative camps under Digital Innovation Lounge and Digital Valley across the country. Then develop hundreds of selected startup ideas through validation and acceleration programs. These processes are resulting in the best startups that are ready to acquire bigger growth and investment. Optimizing synergy between startups, government, corporations, and investors in our creative capital under the name of Metra Digital Innovation. Supported by Indonesia Digital Network and Global Digital Hub. Indigo Creative Nation has been succeeded to establish hundreds of qualified growing startups that are ready to elevate Indonesia Digital Ecosystem. We also continue with the promotion activities allowing the best startups to join the Silicon Valley immersion program for further development. The future is here and we always take part to make it happen. Indigo Creative Nation. Digitalizing Indonesia. Indigo Creative Nation. Indigo Creative Nation. Terima kasih Kak Mirail. Ini agak nge-lag ya. Halo. Ya, halo Mas Eri. Silahkan. Nggak, soalnya video di saya agak nge-lag ini. Oke teman-teman, itu merupakan profil dari Indigo sebagai inkubator. Jadi kami merupakan sebuah inkubator yang memang fokus untuk membina startup digital. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengikutinya, bisa nanti daftar di base kedua 2020. Saya nggak akan lama-lama karena juga ini hanya kata pengantar saja, selamat datang. Di webinar kami setelah hampir satu bulan libur. Dan pastikan minggu depan ada lagi dan minggu depan topiknya adalah hipster kerjasama dengan UX ID Jakarta. Nah, terima kasih. Selamat datang dan terima kasih buat tim Sarah Plokan yang sudah hadir. Mohon maaf, saya nggak bisa join lama karena mesti melakukan proses penjurian Sarah Plokan. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Eri atas sambutannya. Tepuk tangan di rumah masing-masing untuk Mas Eri. Nah, selanjutnya kita akan ada opening speech nih dari penyelenggara juga yaitu startup lokal. Apa sih startup lokal? Nah, ingin tahu kita langsung saja dengarkan pemaparan dari Mbak Nunik selaku perwakilan dari startup lokal. Silahkan Mbak Nunik. Thank you. Halo, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih yang sudah join di startup lokal meetup kali ini bersama Indigo. Saya senang sekali karena meskipun kita di masa pandemi ini dan harus work from home, program ini tetap berjalan atas hubungan dari Indigo. Mungkin ada yang baru pertama kali mengikuti startup lokal meetup workshop kali ini. Kalau buat yang belum tahu startup lokal itu apa, startup lokal itu adalah komunitas penggiat startup dan pemerhati startup. Nah, boleh di slide-nya Pak? Ini bapaknya ada di depan saya. Oke, jadi ini adalah startup lokal komite inisiator dan apprentice. Saya perkenalkan dulu satu per satu, jadi kami ada empat inisiator dan ada empat apprentice yang membantu terlaksananya startup lokal workshop setiap bulannya dan tentu juga dibantu oleh tim Indigo. Nah, yang sebelah kiri itu tadi rekan saya Heri Faru Rizal yang juga barusan opening di Indigo karena juga dia selain inisiator dari startup lokal juga, dia juga mewakili Telkom Indigo karena memang bekerja juga di Indigo. Dan kemudian ada Henry Ciunardi yang kebetulan malam ini tidak bisa hadir. Lalu ada Natalia Arjanto, ini yang kebetulan ada di depan saya. Jadi kebetulan Pak Natali ini adalah suami saya. Pak Natali ini adalah salah satu co-founder dari Eat Me, Jovi Lifepark yang nanti juga akan dipresentasikan di sesi startup update karena akan ada exciting news. Dan juga beliau dulu adalah co-founder dari Ticket.com. Terus ada juga Hazmi, dan kemudian saya, Nenek Tirta, ada Diza, dan juga ada Salsa Bila Oli. Nah, boleh di next lagi, Pak? Oke, nah ini ya sejarahnya pertama kali, startup lokal itu ada, sejak April 2010. Jadi sebenarnya kita tuh harusnya udah bilang tahun yang ke-10, bulan April lalu. Tahun ini kita tuh 10 tahun, bayangin komunitas yang bisa bertahan selama 10 tahun dan secara organik. Dan kita tuh memang, sumbunya tuh grow-nya memang secara, kalau boleh dibilang ini dulu grassroots lah dari awalnya itu. Karena kita memang bertemunya, bertumpulnya berdasarkan kesatuan minat, yaitu dunia startup gitu. Kalau teman-teman mau baca sejarahnya, disini saya udah kasih linknya juga, shortlinknya, j.mp at startup lokal history. Nah, disitu bisa dibaca siapa aja sih yang pertama kali datang di meetup pertama kali ini di Starbucks FX gitu ya. Jadi pertemuannya informal sekali, kita ngebahas di dunia startup, bahkan oleh teman-teman yang mereka pun sendiri meskipun ngerjain startup, tapi nggak ngerti istilah startup itu apa gitu. Waktu itu memang masih very new, something new lah gitu ya. Dan kalau teman-teman perhatikan, ini mungkin karena layarnya sangat kecil ya, disitu ada beberapa startup founders yang sekarang sudah becoming somebody in the industry. Misalnya, William, co-founder dari Tokopedia sekarang ini, yang sudah jadi unicorn gitu. Oke, next-nya Pak, boleh di... Ya, nah ini ya, kita pingin sebagai inisiator, kita pingin teman-teman yang hadir di sini, itu bisa hadir secara atentif, aktif, dan kemudian melakukan action. Jadi atentif itu nanti listen to respective speaker ya. Ya, kebetulan malam ini kita mengundang Pak Henry. Jadi, Henry itu adalah founder dari Titipku yang juga pada masa pandemi ini justru startupnya itu bertumbuh 600%. Jadi tadi saya wow gitu ya, surprise juga gitu. Kebetulan Henry ini juga beberapa kali, saya dan Natali juga mentoring untuk startupnya, dan mereka sangat resilient sekali dalam menghadapi pandemi ini malah justru bertumbuh pesat gitu. Makanya kita semoga bisa belajar banyak dari Henry. Dan kemudian active, be actively involved gitu ya, activities. Nah, kalau online begini memang tidak ada workshop secara activity yang langsung seperti kalau kita offline, tapi mungkin bisa secara aktif mencatat mungkin nanti kalau ada pertanyaan juga dicatat dulu, supaya nanti teman-teman bisa mengajukan pertanyaan pada sesi Q&A. Dan kemudian action, jadi implement knowledge yang sudah didapatkan dari workshop ini. Karena ya, sebenarnya kalau cuma dengerin aja tapi nggak dilakukan, juga sayang aja ilmunya kan jadinya tidak terimplementasi dengan baik, jadinya nanti sayang gitu ya, mubazir gitu. Boleh Pak di next lagi? Silahkan Pak. Oke, jadi sekian. Mudah-mudahan teman-teman yang sekarang hadir di sini sebagai peserta, suatu saat bisa menjadi salah satu speaker di para peloka. Karena contohnya seperti Henry ini dulu juga hadir sebagai peserta gitu ya, seperti teman-teman saat ini gitu. Tapi kemudian karena secara itu berkembang, kemudian bisa kita undang sebagai pembicara. Karena pasti banyak knowledge yang bisa kita dapatkan nantinya. Sekian, terima kasih teman-teman. Stay in touch dan follow Instagram kita, startuplokal.id. Thank you very much. Thank you, Mbak Nuni. Thank you, Mbak Nuni. Yes. Ya, teman-teman, kira-kira seperti itulah penjelasan dari startup lokal. Rasanya ngeliat foto terakhir tuh pengen deh webinar bareng-bareng lagi di kantornya Indigo gitu. Kangen banget ya. Sekarang kita masih webinar aja dulu sementara sampai menunggu situasi kondusif gitu. Nah, aku juga mau ngucapin selamat datang kepada teman-teman yang baru hadir. Sekarang sudah ada 27 attendis. Selamat datang. Aku juga ingin memberitahu bahwa nanti kita akan bagi-bagi pulsa. Yaitu jangan lupa follow Instagramnya at Indigo4Nation. Dan follow juga Instagramnya speaker kita hari ini yaitu at Henry Suharja. Nanti teman-teman bisa bertanya lewat kedua Instagram tersebut. Dan pemenang terpilih itu akan mendapatkan pulsa dari Indigo. Nah, langsung saja ke acara selanjutnya yaitu akan ada pemaparan tentang startup date dari Mas Natali nih, perwakilan startup lokal. Silahkan Mas Natali. Ini tukaran tempat aja ya Mas Natali ya? Pura-puranya jauh padahal sebelah-sebelahan. Ya, thank you so much ya. Wah, aku senang banget bisa mengisi startup lokal di acara startup update gitu ya. Jadi untuk teman-teman juga, para entrepreneur yang punya berita atau mau announce something, jangan kita-kita terus yang ngisi startup update ya. Bisa teman-teman kasih tahu kita, jadi kita bisa bantu announce ya kan. Dan bulan depan kita juga bisa melakukannya. Nah, saya sendiri ada startup update mengenai event yang lagi kita bikin di company saya, yaitu Jovi dan Lifepack. Jadi, sedang ya, saya share screen dulu. Nah, ini. Jadi, company saya itu ada dua produk yang namanya Jovi dan Lifepack. Jadi, Jovi sendiri adalah machine learning berbasis science untuk rekomendasi suplemen. Jadi, teman-teman cukup download apps, jawab beberapa pertanyaan. Nah, dari jawaban itu tuh nanti kita akan formulisikan suplemen yang tepat gitu. Dan itu kita juga taking account of alergi atau lagi konsumsi obat apa gitu. Kayak contohnya, kalau lagi minum warfarin, itu pengencer darah, ya berarti nggak boleh minum omega-3 gitu. Karena omega-3 itu membantu mengencerkan darah gitu kan. Karena omega-3, kenapa kok membantu pengencerkan darah juga ya? Karena biar otaknya lancar gitu ya. Jadi, kita sendiri teman-teman nggak usah tahu kan, oh vitamin ini manfaatnya apa-apa-apa ya. Pokoknya jawab pertanyaan, concernnya apa, ya nanti dari situ akan mendapatkan solusinya. Kalau Lifepack sendiri itu, ini ya, apotek digital gitu. Tapi kita spesialisasinya adalah, apa sih spesialisasinya, penyakit kronis. Penyakit kronis gitu. Jadi, jika teman-teman ada orang tua yang sakit kronis, ya kan, bisa pakai Lifepack. Karena kita ada blister khusus nih, yang di, obatnya itu dimasukkan ke kotak-kotak kecil, ya kan. Jadi, aman untuk orang tua, jadi tidak salah minum obat gitu. Karena jujur aja saya sendiri, ibu saya sempat salah minum obat, tensinya, ya instead of, kan beliau hipertensi, tapi malah ini, hipotensi gitu. Jadi, tensinya 80-70, kayak gitu. Jadi, ngeri banget, oh gitu. Eh, ternyata salah minum obat. Jadi, itu. Tapi yang mau saya ceritakan saat ini adalah event, ulang tahun kita. Jadi, kita sebetulnya tanggal 17 Juni kemarin, itu tuh hari pertama kita memulai Lifepack dan Joby. Jadi, kita tepat satu tahun kemarin, dan tanggal 27 Juni ini adalah eventnya kita, event besar kita. Jadi, kita membuat conference. Mungkin daripada saya, apa, ngomong terlalu banyak, mungkin bisa lihat videonya aja ya, saya share. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. . Terima kasih telah menonton 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 Halo Terima kasih telah menonton 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 buka tempat itu, tempat usaha restorannya kan di dalam mall nah sementara mall kemarin dipaksa untuk tutup dulu nah akibatnya mereka demi beroperasi mereka harus rela untuk buka kiosk di pinggir jalan seperti itu ya jadi ini bisnis dan COVID-19 ini pengaruhnya sangat besar karena kemarin kita diminta dihimbau oleh pemerintah untuk kita harus lockdown dulu, PSBB dulu nah akibatnya bisnisnya terhenti ya oke next nah kalau sekarang kita udah masuk di era new normal ya kalau kita lihat itu mungkin ada yang masih sehari-harinya naik ojek online ya sekarang, nah kalau kita butuh ke kantor atau kita pergi-pergi pakai ojek online, sekarang new normal ini kondisinya udah beda ada sakat pembatasnya nah gambar yang sebelah kanan itu kalau kita mau dinner sekarang kalau kita ke restoran kita mau dinner, mau makan itu ya ternyata sampai seperti itu ya sampai setiap orang itu harus dibatasi oleh pelindung ya jadi yang tadinya mungkin kita mau dinner romantis ya ternyata udah gak bisa lagi ya kalau zaman dulu mungkin kita mau dinner ngajak pasangan kita gitu ya pacar gitu ya atau calon pacar atau gebetan kita bisa pegang tangannya nih nah tapi kalau sekarang kita deket-deket aja gak boleh gitu ya nah jadi kondisi new normal ini cukup merubah banyak di dunia usaha kita mau gak mau kita harus keluar rumah lagi supaya ekonominya kembali berputar supaya ada cash flow lagi tapi kita harus ikutin protokol kesehatan yang dihimbau oleh pemerintah supaya apa? supaya kita tetap bisa menekan laju penularan dari virus covid ini nah jadi kalau misalnya kita bagi yang punya usaha ya kita coba untuk terapkan protokol kesehatan itu next nah ini bagian yang saya sebenarnya pribadi dan juga titip kita sebenarnya paling happy kenapa? ketika tadi kita bahas banyak sekali PHK lalu banyak sekali kesulitan ekonomi atau kita bilang krisis ya bahkan udah disebutnya itu krisis global gitu ya nah tapi ada satu sisi positif yang perlu kita syukuri adalah munculnya pengusaha baru dari krisis nah mungkin kita sering dapat broadcast sekarang di grup-grup atau mungkin dari teman-teman kita pada OpenPO ya ada yang jualan kue ada yang jualan pempe ada yang jualan macem-macem lah pokoknya apa yang kita bisa bikin sendiri di rumah yang kita ngerasa itu cukup enak mungkin ya kita berusaha jual ke teman-teman ke relasi kita ke orang-orang yang kita kenal nih nah jadi sefenomena yang terjadi yang saya lihat itu begini mungkin orang tua atau katakanlah dalam satu keluarga ya sang bapak atau sang suami itu kena PHK nah disini malah istrinya atau ibu rumah tangganya itu segera bertindak dia berusaha bikin apa ya nah ternyata paling gampang itu makanan jadi fenomenanya dalam dua bulan terakhir tiga bulan terakhir ini banyak sekali usaha baru dalam bidang makanan ya terutama F&B yang itu bermunculan tapi mereka yang diproduksi langsung di rumah masing-masing lalu kalau di keluarga itu punya anak ya anaknya kan udah jago nih untuk mainan internet mainan online ya nah mereka dalam kondisi ini akhirnya bantu orang tuanya jadi orang tuanya punya barang dagangan apa mereka bantu iklanin di online masuk ke marketplace jualan di sosmed atau apapun itu dilakukan nah ini sebenarnya kalau saya lihat itu sesuatu yang indah sekali ya dimana satu keluarga itu mereka kerjasama nih bapaknya lagi kesulitan istrinya bantu anaknya bantu juga seperti itu nah mungkin yang kirim-kirim barangnya bapaknya sendiri gitu nah itu satu hal lalu hal yang kedua yang saya lihat ini sebenarnya pengusaha yang muncul di momen krisis ini itu akan jadi pengusaha yang paling tangguh nah kenapa itu udah dibuktikan oleh sejarah sebenarnya krisis ini kan berulang ya krisis ekonomi itu berulang dengan penyebab yang berbeda-beda tentunya dalam periode-periode tertentu nah tapi kita sudah lihat begitu banyak brand-brand besar atau perusahaan besar yang itu munculnya itu dari krisis kalau saya ditanya kenapa kok pengusaha yang muncul dari krisis ini disebut yang paling tangguh bukannya mereka ini terpaksa jadi pengusaha ya atau terpaksa itu jadi UMKM baru nah kenapa karena mereka mulai itu dari yang mereka punya itu adalah basic dari bisnis ya kita bisa apa kita bisa melakukan apa gitu dan yang sesuai dengan marketnya kita nah langsung secara kreatif coba-coba dulu lakukan dulu nah ternyata ketika dijalanin nah saya dengar banyak juga cerita yang bagus dimana teman-teman saya yang mereka itu jualan lumpia risoles jualan makanan apapun kue nah sekarang ternyata berkembang dan ternyata dalam waktu dua bulan itu omsetnya itu signifikan bahkan sampai ada yang puluhan juta gitu jadi disitu menandakan bahwa oh sekarang bisnis gak perlu lagi loh harus punya tempat usaha sendiri harus sewa ruko harus sewa tempat jualan seperti itu enggak ternyata di era new normal ini kita bisa jualan dari rumah kita bisa manfaatin platform online buat kita itu dapat income lagi supaya keluarga kita bisa makan lagi nih nah itu jadi ini sebenarnya ada sisi positif tadi ada sisi negatifnya dari covid-19 ini ya nah ini satu hal yang bagus nih dan kalau ada hal ketiga yang saya boleh sampaikan orang Indonesia itu kan terkenal dengan slogan gotong royong itu sebenarnya hanya orang Indonesia loh yang punya nah jadi Indonesia ini dengan munculnya banyak UMKM baru nah selama covid-19 ini itu malah bisa jadi contoh untuk negara-negara yang lain seharusnya negara-negara lain tuh bisa ngeliat oh Indonesia nih mereka kena krisis tapi mereka UMKM yang baru tuh malah semakin banyak dan ternyata mereka saling beli dari temen ke temen temennya jualan apa dia beli dia jualan temennya yang beli nah seperti itu jadi ekonomi kita bisa tetap sehat dalam kondisi seperti ini oke lanjut nah kalau tadi kita mau bahas tentang digital mungkin kalau saya boleh perluas sedikit ya ini dia ini tentang revolusi industri 4.0 nah disini itu ada 6 pilar teknologi nah ini menurut Profesor Renal Kasali nah kebanyakan dari kita masyarakat kita ini belum memahami sebenarnya revolusi industri 4.0 ini kayak apa sih gitu kenapa yang terjadi itu seperti ini akhirnya kenapa ada orang yang belanjanya itu akhirnya itu via online dan itu semakin meningkat nah sebenarnya itu ada penyebabnya kenapa kok video ya mungkin kita sekarang sering nonton video tiktok ya jadi anak-anak muda yang tiba-tiba tadinya pemalu terus setelah lihat tiktok dia jadi ikutan nari-nari ya tiap malam akhirnya bikin video tiktok nah sebenarnya ini yang terjadi jadi adanya super apps atau aplikasi ya yang masuk di online dan itu data semua terkumpul ya kemudian diolah akibatnya jadi adanya big data dan itu digunakan untuk tujuan untuk tujuan tertentu oleh company-company yang mereka yang memiliki apps tadi yang memiliki platform tadi untuk apa tujuannya untuk memobilisasi masa nah masa ini ya kita masyarakat ini jadi sebenarnya ini flow atau arus yang terjadi di dunia digital nah kalau misalnya kita tiba-tiba tahu nih ada berita yang populer banget nih tentang artis nah itu tersebar dengan cepat gitu ya kenapa? karena ini platform ini nah atau kita misalnya ada tiba-tiba itu kita lagi lihat iklan apa terus kita setelah itu kita ditawarin terus iklannya yang sama dari brand-brand yang berbeda di online nah itu sebenarnya semua yang terjadi itu karena ini nah next nah kita perlu pahami dulu jadi kalau tadi kita bilang nih oke berarti nih kesempatan kita untuk bisnis nah terus kita udah ngerti nih oh ternyata di digital itu seperti itu ya nah kita perlu lihat dulu marketnya dulu kenapa? kenapa kita perlu lihat dulu marketnya? karena marketnya ini sekarang udah berbeda sekarang ini kondisinya itu sudah beda dari zaman dulu waktu kita masih kecil seperti itu kalau zaman dulu itu prinsipnya adalah produksi massal jadi zaman dulu kalau misalnya mau bisnis itu harus bisa mampu produksi sebanyak-banyaknya contohnya itu mobil ya zaman dulu pokoknya pabrik mobil akan produksi sebanyak-banyaknya dulu seperti itu nah tapi kalau sekarang marketnya itu sudah berubah sekarang ini berdasarkan dari demand atau keinginan dari pasar jadi demandnya ini pasar ini menginginkan apa nah disini ada yang disebut dengan network effect atau efek jaringan ya jadi contohnya begini saya beri contoh yang gampang itu ojek online dibandingkan dengan ojek pangkalan zaman dulu contohnya di Jakarta itu ada ribuan lah mungkin ratusan ribu ojek pangkalan tukang ojek yang selalu mangkal di titik-titik yang ramai nah ketika mulai muncul ojek online seperti Gojek dan Grab gitu ya lalu zaman dulu ada Uber gitu ya nah itu marketnya kita sudah berubah marketnya kita ternyata merasa nyaman merasa seru merasa happy lebih mudah lebih cepat lebih gampang pakai ojek online nah ternyata akhirnya geser ke sana nah jadi kita harus ngeliat nih oh ternyata masyarakatnya kita sudah berubah loh marketnya kita ini sudah berubah nah jadi kalau misalnya nanti teman-teman setelah ini mau memutuskan untuk mulai bisnis terus mau mulai jualan via online gitu ya kita perlu lihat dulu nih marketnya kita ini siapa terus mereka ini keinginannya itu apa nah produk kita itu harus sesuai dengan marketnya kalau seandainya nih kita kita mampu produksi apapun tapi ternyata gak ada yang minat gak ada yang mau beli marketnya gak ada akibatnya apa modalnya kita udah terlanjur keluar dan kita gak bisa jualan ke siapa-siapa nah itu kan sayang banget jadi di dunia digital ini kita lihat dulu nih kita harus selalu rajin survei rajin riset ya pembeli itu cari barang apa ya di online atau misalnya nih kita bisa juga tanya ke teman-teman kita eh kalian kalau makanan nih sukanya misalnya kue gitu ya sukanya kue yang seperti apa kita perlu survei pastikan dulu nih seperti itu next lanjut nah ini dia konsumen di dunia digital itu juga udah ada perubahannya jadi kalau konsumen masa lalu ya itu ibaratnya itu cuma konsumsi jadi dari pabrik dari industri atau perusahaan itu mengeluarkan produk terus mereka bombardir kita dengan iklan nah itu kita akan langsung oh aku mau aku mau coba lalu kita beli nah jadi zaman dulu itu kita bener-bener hanya menerima kita sebagai konsumen aja saya kasih contoh nih kalau misalnya denger kata-kata ini ingetnya apa diputer dijilet dicelupin ya mungkin teman-teman langsung inget ya oh itu iklannya dari oreo gitu ya atau misalnya nih saya bilang kita mau kuat nih kayak macan nah pasti teman-teman ingetnya dengan bis kuat gitu ya nah jadi itu semua itu udah langsung kita tuh ngeliat seperti oh aku aku liat iklan ya seperti itu kita dibombardir nah tapi konsumen yang di masa digital ini itu sudah berubah itu gak hanya ikut sharing tapi juga ikut shaping nah ini saya jelasin pengertiannya gini sharing itu artinya konsumen kita ini sekarang ini sangat kritis kalau kita tuh bikin iklan kita bohong atau kita lakukan hal yang negatif gitu ya itu langsung bisa di sharing dibikin viral nah kalau kita tahu ya istilahnya kasus-kasus nih saya kasih contoh maskapai penerbangan kalau misalnya teman-teman masih inget sekitar berapa waktu yang lalu Garuda Garuda tiba-tiba mengeluarkan kebijakan dilarang foto di dalam pesawat ya mungkin masih pada inget ya kasusnya itu ya nah itu viral di internet dan ternyata langsung dibales bahkan dimanfaatkan nah dengan jeli sama kompetitor siapa waktu itu AirAsia AirAsia langsung manfaatin momentumnya oh Garuda melakukan kesalahan nih ini kesempatan dia langsung bikin iklan yang berbanding terbalik dia langsung umumkan kontes foto di dalam pesawat silahkan foto di dalam pesawat kami dengan pramugari kami atau pramugara kami dan menangkan hadiah nah itu viral juga efeknya nah ternyata masyarakat kita support sekali dan akibatnya yang menuai hal yang positif siapa ya si AirAsia yang menuai hal positif ya nah jadi konsumen kita ini gak hanya sharing mereka gak hanya sekarang ini di era digital di online ini bisa bikin kamu populer populer dalam arti bagus positif ataupun negatif tapi juga bisa membentuk nah mereka juga bisa membentuk jadi sekarang mereka pengennya produk apa yaudah itu yang harus diwujudin ya aku mau foto di dalam pesawat kok kamu ngelarang yaudah aku gak usah naik lagi tempatmu ya nah seperti itu gitu ya jadi kita perlu pahami ternyata sekarang ini konsumen di digital ini udah berubah nah mungkin bisa next saya kasih contoh ya jadi ini dia mungkin teman-teman sering lihat iklan ya iklan donasi ya sekarang ya iklan donasi dari startup kita bisa kita bisa dot com ya nah itu mereka timnya kita bisa itu sangat jago untuk bikin storytelling untuk bikin iklan atau kisah-kisah yang menggugah dari campaign donasi yang mereka ya jadi timnya kita bisa ini mereka memviralkan mereka posting di social media dan ternyata kita bisa lihat nih contohnya ya itu contohnya yang memberikan tanda like sampai 20 ribu orang lebih yang komentar itu sampai 4 ribu orang yang share berapa hampir 4 ribu orang juga nah jadi kesimpulannya apa nih mereka ini gak hanya share tapi juga turut menyumbang menyumbang apa menyumbang para orang yang membutuhkan di campaign ini contohnya ya si ini ya si adik ini ya nah jadi disini kita bisa lihat nih kalau zaman dulu mungkin zamannya orang tua kita masih kecil gitu ya kalau misalnya ada yang butuh ada yang butuh untuk sumbangan hanya bisa minta ke keluarga terdekat hanya bisa minta ke teman-teman dia gitu ya itu pun mintanya aja setengah mati nah susah ya gak dipercaya lagi tapi kalau zaman sekarang nih kita misalnya sakit kita butuh apa dan kita tidak punya biaya ternyata masyarakat kita peduli nah jadi ini udah berubah tadi kalau saya bilang konsumen atau masyarakat ya user pengguna aplikasi apapun itu gak hanya sharing tapi juga shipping gitu ya ya ini ada informasi dari Kak Heri ya ya foundernya kita bisa ya mas Timi ya ikut ini ya ikut startup lokal tahun 2015 ya nah seperti itu oke kita next ya oh Fikra Ilyas yang ikut ya ya oke CMO-nya kita bisa ya ya oke selanjutnya nih di digital perlu kita pahami di era ini ini sekarang itu ada ancaman tapi juga ada peluang yang tadi kita bahas nah kita bisa melihat ini dari 12 sisi tapi kita kalau kita mau jadi pengusaha kita harus pilih itu sebagai peluang oke next nah ini dia tadi kalau Pak Natali cerita ya punya startup juga yang apa namanya machine learning ya terus juga sekarang populer dengan istilah AI ya kecerdasan buatan ya tahun 2020 nih katanya itu sudah membuat ada 5 juta pengangguran nah saya gak tahu secara internasional jumlahnya berapa tapi perkiraan saya di tengah kondisi COVID-19 ini semakin banyak kalau secara internasional pasti semakin banyak yang jadi pengangguran jadi gak hanya karena pengaruh digital ditambah karena wabah pandemi ini semakin parah next nah ini dia jadi jadi di bawah ancaman dari machine learning itu ada 11 industri yang akan kena pengaruh ya jadi kalau teman-teman yang kuliahnya di jurusan ini ya atau punya sekarang pekerjaan di bidang ini ya cukup waspada harus mulai belajar skill yang baru ya agar kita gak segera dinonaktifkan atau nanti kita udah lulus pun kita masih bingung nih mau kerja bidang apa atau kita mau usaha bidang apa karena di dunia industri ini yang akan kena ancaman dari itu tadi machine learning tadi lanjut nah kalau mungkin teman-teman ingat ada berita tahun lalu ya nah ini ada retail ya retail besar ya giant ya dia pecat berapa ratus orang karyawan berapa banyak yang tutup kalau misalnya teman-teman ingat beritanya atau mungkin di kotanya masing-masing itu ada salah satu cabang retailnya ini saya lihat itu dia tulisin gede-gedean bannernya dipasang di semuanya toko akan segera tutup semua barang diskon besar-besaran nah saya hanya kasih contoh dimana perusahaan yang udah besar sekalipun mereka yang udah belasan tahun puluhan tahun berjalan pun itu tidak selalu kuat tidak selalu mereka itu bisa menghadapi dari efek akibat digital ini next nah ini ada empat ya ada empat grup besar ya yang mereka startup besar internasional yang mereka mengubah mengubah sebagian besar dunia bisnis internasional dan juga kita di Indonesia juga ada next ya ini big four ya empat unicorn yang pertama ya jadi mereka yang dulu waktu pertama kali di Indonesia disebut unicorn asli Indonesia dan mereka ternyata dalam waktu lima tahun terakhir itu mengubah banyak banget kondisi ekonominya kita jadi dunia digital ini dalam waktu yang singkat itu bisa berpengaruh sangat-sangat besar next ya nah lalu saya mau bahas nih kalau kita malam ini kita mau bahas ini UMKM Indonesia nah itu ada data dari sumber berita ya produk Indonesia hanya berkontribusi 5% dari total transaksi 200 triliun dalam e-dagang atau mungkin e-commerce nah jadi dari tahun ke tahun ya teman-teman bisa bayangkan transaksi di e-commerce itu terus meningkat dan itu nilainya itu gak kecil nilainya itu sampai puluhan T pertambahannya setiap tahunnya nah ini beritanya tahun 2017 aja dia udah 200 triliun tapi sayangnya produk asli Indonesia itu hanya 5% dari 200 triliun itu nah jadi kita bisa bayangin oh ternyata kita gak hanya bisa sekedar happy-happy aja kita gak hanya sekedar bayangin bahwa oh digital ini mengubah kita tapi mengubah ini ternyata tetap ada ancaman ekonominya nah jadi bayangin bahwa 95% yang terjual itu sebenarnya produk dari luar negeri atau produk impor nah lalu berikutnya nah ini dia untuk pasar tradisional 25% pasar tradisional tutup dalam 4 tahun terakhir nah itu tahun 2017 sekarang kita mungkin bisa update lagi kalau nanti sampai akhir 2020 nih semakin banyak pedagang dan pasar itu yang akhir digital ini mereka konsumen atau pembelinya itu beralih dan akibatnya mereka harus tutup gitu kenapa tutup karena pasarnya sepi gak ada yang dateng akibatnya pedagangnya rugi semua barang-barangnya cepat busuk nah jadi ini semua disebabkan apa kalau kita bilang ada dua hal sebenarnya tidak hanya menyalahkan digital tapi juga semakin banyaknya minimarket yang kecil-kecil minimarket yang di berbagai daerah itu mereka punya cabang lucunya kan dalam jajaran satu jalan jam mereka bisa jajaran ya kita gak perlu sebut merek masing-masing tau ya nah seperti itu jadi retail-retail yang kecil-kecil itu semakin menjamur dan itu juga salah satu penyebab dimana pasar kita ini semakin tergerus lanjut nah disini kalau saya boleh kenalkan titipku secara singkat ya ini aplikasinya titipku bisa di download di playstore jadi titipku ini 100% UMKM asli Indonesia kita marketplace kita bantu mereka go digital di platformnya titipku tapi yang kita izinin masuk itu memang hanya UMKM asli Indonesia nah disini kita punya konsep dimana pembeli itu kenal dengan pemilik UMKM saya kasih contoh gini teman-teman bisa bayangkan kalau misalnya kita belanja online teman-teman googling cari batik gitu ya yang keluar apa di marketplace yang lainnya itu langsung batiknya kita gak pernah tahu yang jual itu siapa tokonya itu dimana apakah memang dia asli pedagangnya atau bukan nah itu marketplace pada umumnya sementara di titipku itu kita bisa tahu ini yang jualan siapa ya mereka udah berapa lama jualan alamatnya dimana ya kalau saya mau cari barangnya tokonya ini atau misalnya dia industri rumah tangga itu lokasinya dimana nah seperti itu jadi itu bedanya titipku lalu yang ketiga titipku ini punya konsep kepemilikan bersama nah saya jelaskan singkat seperti ini kalau misalnya nih teman-teman udah tahu ada marketplace yang besar-besar nih atau tadi kita bilang ada startup yang udah unicorn gitu ya itu mereka umumnya kepemilikan dari perusahaannya itu dimiliki oleh sang founder para foundernya atau para venture capital kalau kita bilang dunia startup nah kalau titipku kita punya konsep dimana kita mau bagi-bagikan kepemilikan perusahaannya titipku ini untuk semua pihak yaitu para pengguna aplikasi titipku kenapa itu sebagai apresiasi bahwa kita udah bareng-bareng itu support UMKM-nya Indonesia nah seperti itu lanjut nah ini dia aplikasinya titipku sebenarnya untuk tampilannya sudah agak berubah aplikasinya jadi sekarang kita dari tampilannya titipku itu sudah berdasarkan lokasi jadi contohnya misalnya sekarang saya sedang di Jakarta Barat saya sedang di daerah Meruya nah otomatis nanti UMKM yang keluar adalah UMKM di daerah terdekat saya pasar tradisional yang keluar adalah pasar di dekat saya seperti itu nah jadi kalau nanti teman-teman coba download aplikasinya titipku itu kalian bisa lihat kalian akan rasakan user experience nya itu berbeda kenapa karena yang kalian buka pertama kali itu langsung pasar tradisionalnya dan siapa pedagang-pedagang yang ada di sana atau UMKM-nya jadi bisa langsung lihat seperti itu tidak langsung melihat oh barangnya apa gitu itu bedanya titipku dengan marketplace pada umumnya baru setelah kita buka UMKM-nya nah kita bisa melihat detail dari produk yang dia jual terus kisahnya dia membangun usaha alamatnya di mana jam buka jam tutupnya dan sebagainya jadi ini tadi yang saya bilang di mana pembeli itu bisa kenal dengan pemilik UMKM-nya karena kisahnya pengusaha UMKM itu kita tuliskan di situ next nah ini dia kalau kita dalam kondisi corona ini nah itu ada contoh screenshot ya aplikasinya titipku nah mungkin teman-teman kalau melihat ini layarnya ini bisa langsung mengerti oh ternyata feel-nya berbeda ya karena itu tadi contohnya pedagang ayam di pasar itu kebetulan contohnya pasar di Jogja nah si Mbak Ita namanya ya nah langsung bisa kita lihat oh ada produk-produknya juga dan itu real fotonya foto real foto asli di pasar langsung nah ini juga salah satu bedanya titipku kalau misalnya teman-teman nanti coba belanja pakai aplikasinya titipku ya mau belanja dari pasar itu langsung produknya itu kita akan feel-nya melihat oh ini kayak aku belanja langsung gitu kalau di marketplace yang lain kan produknya harus difoto dengan sangat cantik gitu ya nah tapi ini value yang berbeda kita pengen menampilkan ini loh UMKM-nya Indonesia gitu loh seperti itu nah terus kemudian itu yang sisi sebelah kanan itu ada gambar fight corona ya jadi selama covid-19 ini selama PSBB itu titipku fokus dulu kami fokus untuk bantu pedagang-pedagang terutama pedagang sembako dan pasar tradisional untuk mereka itu masuk ke digital itu yang kami lakukan itu pertama kali yang kedua kami fokus untuk bantu masyarakat bisa belanja dari pasar dan sembako itu tadi kenapa kita fokuskan dulu spesifik ke sana itu karena itu yang sedang dibutuhkan sekali saat ini pasar kalau misalnya teman-teman tahu kondisinya pasar pedagang pasar sedang susah sekali saya setiap pagi itu ke pasar di Jakarta Barat dan saya itu melihat dan mereka curhat ke saya mereka menyampaikan bahwa oh mas sekarang ini benar-benar sepi dan memang itu sangat-sangat sepi begitu ada berita hoax gitu ya yang menyebarkan gosip atau isu bohong bahwa di pasar itu ada penderita corona satu dua orang pedagangnya kena langsung pasarnya itu sepi dan itu langsung diberitakan di media-media bahkan ada media yang menyebutkan pasarnya ditutup kenyataannya itu bohong saya datang ke pasarnya pasarnya masih buka pedagangnya itu menunggu-nunggu kok yang beli nggak ada seperti itu nah jadi selama corona ini kami fokus untuk bantu mereka kalau di titipku itu sebenarnya untuk segala jenis produk itu kita terima jadi tidak hanya pedagang pasar ataupun kuliner ataupun F&B ya food ya tapi juga misalnya kerajinan fashion dan sebagainya segala jenis UMKM jadi misalnya teman-teman punya usaha masing-masing atau keluarga atau orang tua siapapun temannya punya produk bisa masuk ke titipku juga ya berikutnya nah lalu pertanyaannya bagaimana distribusinya pengirimannya nih nah titipku itu tidak hanya bantu UMKM Go Digital tapi kita juga bantu distribusinya pengirimannya ke pembeli jadi kalau misalnya nanti teman-teman download itu bisa langsung juga kita mau pesen dan langsung dikirim ke rumah kita punya kurir atau pengguna ya user yang menjadi kurir itu kita sebutnya itu jatiper yang tugasnya delivery kalau pembeli titipku sebutnya mereka sebagai nitiper lanjut nah jadi ini alur transaksinya pertama UMKM atau pedagang atau industri rumah tangga itu dibantu oleh penggunanya titipku yang menjadi penjelajah penjelajah itu siapa penjelajah itu semua orang semua pengguna terutama generasi milenial ya yang udah hobi main sosial media nah aplikasinya titipku itu kalau nanti teman-teman sudah download itu mirip dengan Instagram jadi kita keluar rumah itu lihat oh ada tetangga kita jualan bakso langsung kita bisa foto kita bisa langsung review usaha baksonya langsung kita bantu mereka untuk masuk ke digital nah tanpa pemilik UMKM nya harus kesulitan nah kalau misalnya teman-teman paham mungkin teman-teman juga mengerti gimana pelaku UMKM kita ini kesulitan masuk online karena mereka umumnya sudah berusia lanjut atau mereka itu tidak punya handphone atau smartphone seandainya punya pun mungkin belum paham atau tidak mengerti caranya gimana sih bisnis via online nah seperti itu tapi kita yang generasi milenial begitu download pasti langsung mengerti nah itu yang disebut penjelajah membuatkan toko online untuk UMKM nah nanti teman-teman yang di rumah yang mau beli bisa langsung pesen lewat aplikasinya lalu dikirimkan oleh jatiperl tadi nah jadi titipku ini memang kenapa namanya titipku karena memang bisa nitip gitu tapi kita nitipnya itu barang-barang UMKM Indonesia lanjut nah ini dia jadi kalau misalnya teman-teman coba pahami titipku ini kita membuat ekosistem untuk ekonomi digital nah jadi kita bareng-bareng itu bantu UMKM dimana penggunanya aplikasi titipku itu setiap harinya bisa bergonta ganti hari ini aku mau jadi penjelajah aku mau bantuin UKM masuk online oh besok aku mau dapat income lebih aku mau jadi jatiper atau oh aku hari ini mau beli aja deh aku jadi nitiper jadi ini yang didapatkan oleh penggunanya titipku masing-masing nanti bisa dapat voucher saham yang tadi saya bilang itu voucher sahamnya kepemilikan PT terang bagi bangsa atau PT titipku lalu juga dapat income untuk siapa untuk penjelajah dan untuk si jatiper seperti itu lanjut nah ini dia penjelajah perannya dia apa mengenalkan titipku ke UMKM membuatkan toko online membantu promosi nah si penjelajah ini bisa dapat reward nilainya 5.000 sampai 10.000 rupiah untuk setiap jelajah yang diposting saya berikan gambaran ya teman-teman pernah ada penggunanya titipku yang jadi penjelajah yang dia dalam waktu satu bulan dia posting 600 UMKM nah jadi teman-teman bisa bayangkan berapa banyak penghasilan yang dia dapatkan nah lalu juga dapat pasif income dari setiap kali transaksi yang terjadi di jelajah yang dia buat seperti itu juga dapat voucher saham itu tadi setiap kali ada transaksi lanjut nah lalu bagi yang senang belanja bagi yang senang kirim-kirim mau jadi jatiper nah tugasnya dia simple belikan barangnya di UKM lalu kirim ke pembelinya nah benefitnya dapat income yaitu ongkos kirimnya atau jasa titipnya juga dapat voucher sahamnya titipku oke lanjut nah bagi yang misalnya nih mau jadi pembeli atau nitiper gitu ya ya dia bisa belanja secara online jadi sekarang gampang gak perlu ke pasar kalau misalnya masih kita masih kondisi seperti ini mungkin kita punya istri atau mungkin punya ibu ya di rumah ya tolong disampaikan bu kalau mau belanja pakai titipku aja supaya aman nah gitu oke next nah ini dia ini contohnya ini ada Mbak Henny Mbak Henny ini pedagang kelontong di pasar Lempoyangan di Jogja nah titipku itu sudah dalam waktu 3 bulan terakhir ini kita support 9000 UMKM lebih ya untuk masuk ke platformnya titipku Go Digital kemudian yang kedua lebih dari 50 pasar itu sudah masuk ke titipku nah ini tersebar gak hanya di Jakarta ataupun Jogja tapi juga di Jawa dan Bali terutama UMKMnya titipku itu secara total itu sudah 100 ribu UMKM yang masuk ke online melalui titipku itu tersebar dari Aceh sampai Papua kalau pengguna aplikasinya titipku sudah 150 ribu pengguna nah selama COVID-19 ini kita bertumbuh cukup pesat seperti itu next nah ini dia di Indonesia itu ada berapa banyak UMKM ada 60 juta lebih ada yang bilang 63 juta bahkan nah 80% pemilik UMKM ini itu perempuan jadi sebenarnya perlu kita pahami yang memegang ekonomi Indonesia ini sebenarnya siapa perempuan nah tapi sayangnya hanya 10% yang sudah go digital jadi istilahnya 90% itu tadi masih belum dan kalau tadi di depan kita bahas produk yang kejual baru 5% loh nah jadi artinya apa UMKMnya Indonesia ini benar-benar perlu kita support bareng-bareng untuk lewat digital nah titipku kita udah support dibantu sama 150 ribu usernya kita untuk support 100 ribu UMKM next nah lalu teman-teman kalau kami boleh sharein ya seiring perkembangannya waktu titipku kami udah tahun keempat sekarang kita tuh menemukan begitu banyak pelaku UMKM yang mereka tuh punya problem nah mereka itu punya masalah mereka curhat sering ke titipku atau mereka menyampaikan ke penjelajahnya titipku lalu disampaikan ke kami itu ada 4 masalah besar yang pertama itu adalah modal usaha jadi pemilik UMKM itu umumnya tuh kesulitan untuk bisa dapat modal kenapa? karena mereka masih usahanya kecil pembukuannya belum rapi dan tidak tercatat begitu ya jadi mereka ini susah untuk dapat pinjaman dari bank ataupun dari pihak yang mampu memberikan pinjaman secara legal nah yang kedua itu pemasaran ya ini hal yang umum ya pasti antara modal dan marketing ya nah lalu yang ketiga itu pengembangan produk jadi ternyata pelaku UMKM itu umumnya sudah terlalu sibuk jadi ketika mereka itu UMKM itu seringkali kayak semua dilakukan sendiri jadi sang ibu itu dia produksi dia juga jualan dia juga masih ngurusin keluarga gitu ya nah umumnya tuh pelaku UMKM itu seperti itu nah jadi tidak sempat lagi untuk mikirin gimana ya supaya produknya ini tambah bagus nah yang keempat itu distribusinya jadi ini empat masalah besar yang kami sering dapat masukan dari pemilik UMKM nah titipku itu kami berusaha untuk berikan solusi modal usaha itu titipku sekarang punya partner itu para bank operasi BPR dan juga multi finance nah mereka yang sudah menjadi partnernya titipku ini mereka bersedia untuk support UMKM jadi bagi UMKM yang mereka membutuhkan pinjaman nah titipku bantu untuk mereferensikan kepada pihak lembaga keuangan tadi nah kenapa karena kalau melalui titipku multi finance ataupun bank ataupun kooperasi tadi lebih percaya nah jadi lebih mudah untuk mendapatkan pinjaman itu tadi terus yang kedua pemasaran oh ya yang untuk modal usaha itu bervariasi ada UMKM nya titipku yang dapat pinjaman dari diangka 5 juta sampai ada yang diangka 300 juta rupiah nah jadi yang tadinya mustahil itu jadi bisa gitu kenapa karena kita semua saling bantu nah lalu yang kedua itu pemasaran kita bantu dengan digital marketing di social media dan juga di platform titipku dan juga ke komunitasnya kita nah yang ketiga pengembangan produk nih nah titipku ini sedang kerjasama dengan industri bahan baku dan packaging packaging jadi ketika UMKM itu butuh bahan baku ataupun packaging nah kami bisa support seperti itu yang keempat distribusi ya nah titipku support dengan jatiper dan juga kerjasama dengan mitra ekspedisi oke lanjut nah ini dia ini salah satu contoh program yang tadi saya sampaikan tentang pengembangan produk nah branding dan packaging untuk UMKM oleh titipku nah teman-teman bisa lihat itu before afternya jadi tadinya itu ada ya masakan ayam gitu ya bah-bagong asli Yogyakarta selama ini dia bungkusnya itu pakai kertas nasi pakai kertas bungkus gitu tidak ada logo sama sekali tidak ada packaging yang bagus kenapa karena pemilik UMKM-nya kesulitan nah kesulitan untuk apa ya packaging yang bagus terus kalau harus bayar desainer untuk brandingnya mahal nah titipku itu kami bantu oke kita bantu untuk dia didesainkan kenapa kami bantu karena kami melihat UMKM ini potensi dan pemiliknya open mind dan mau untuk diajak kolaborasi nah disini kami bantu desainkan ini brandingnya secara gratis dan juga desain packagingnya nah jadi ini yang kami lakukan jadi disini titipku berikan launch box ya ini bentuknya ya launch box dari kertas gitu dengan kualitas yang food grade nah mungkin kalau teman-teman tahu food grade itu artinya kemasannya itu tidak berbahaya untuk makanan kenapa ini penting sekali karena makanan itu kan akan kita makan masuk ke mulut nah itu kalau tadi Pak Natali singgung tentang kesehatan ya nah ini penting sekali kita seringkali itu kalau makan martabak mungkin teman-teman tahu ya bungkus kerdusnya kotak kerdusnya itu pakai yang masih karton ya kartonnya itu yang duplex ya nah itu berbahaya untuk kesehatan kita karena sebenarnya kertasnya itu yang dipakai itu kertas daur ulang nah atau misalnya nih kita mungkin selama ini makan pakai mica wadahnya itu mica atau styrofoam ya nah itu udah jelas teman-teman pasti juga tahu itu gak baik untuk kesehatan gitu dan juga tidak baik untuk lingkungan ya nah kalau ini lunchbox yang kualitasnya food grade dan juga tidak membahayakan untuk lingkungan gitu lanjut nah ini dia jadi untuk untuk UMKM yang misalnya membutuhkan nanti teman-teman peserta boleh menyampaikan ke relasinya masing-masing ya bagi yang membutuhkan ya kami punya program ini satu gratis desain brand dua gratis desain kemasan yang ketiga itu kualitas kemasannya tadi yang food grade yang keempat ya bisa pesan kemasan tanpa jumlah minimal nah ini penting banget teman-teman jadi sebenarnya salah satu penghalang besarnya UMKM itu untuk punya kemasan yang bagus itu adalah jumlah minimal ini kalau UMKM itu langsung pesan itu wajib beli dalam jumlah yang besar dan itu yang sebenarnya sangat memberatkan nah yang kelima harganya terjangkau jadi misalnya untuk 100 piece itu per piece harganya 2.800 rupiah nah tentunya kalau beli dalam jumlah yang semakin banyak akan semakin murah nah itu di bawahnya saya tulis ya sebagai pembanjing nih kalau datang ke percetakan UMKM itu wajib beli minimal 3.000 piece jadi umumnya percetakan atau industri packaging itu mereka angka minimalnya 3.000 piece mereka gak bisa untuk cetakin di bawah angka itu nah dengan harga berapa 1.500 sampai dengan 2.000 rupiah per piece-nya nah total modal yang terpakai itu udah besar duluan udah bisa sampai 4.500 sampai 6.000.000 rupiah itu uangnya itu ketahan ya hanya untuk packaging aja padahal belum tentu mereka dalam waktu 1 bulan bisa langsung ngabisin 3.000 piece itu tadi nah apalagi misalnya usaha UMKM yang baru merintis misalnya ini teman-teman kita yang mereka tuh baru mulai di rumah tadi ya yang baru mulai open PO yang baru mulai jualan nah itu mereka umumnya tuh kesulitan kalau harus langsung beli 10.000 piece tapi kalau kita ditanya nih sebenarnya penting gak sih kita punya branding dan packaging yang layak itu penting sekali kenapa ingat konsumen di era digital sekarang itu membantu usaha kita untuk berkembang atau usaha kita itu malah hancur tadi kan katanya itu dibantu untuk sharing ya dibantu untuk shaping oleh konsumen ya nah kalau packagingnya itu bagus konsumennya tuh terimanya tuh udah happy duluan konsumennya tuh udah liatnya wah keren ya packagingnya ya nah dan mereka langsung bisa ngeliat siapa sih produsennya siapa sih yang jualan aku bisa liat gak instagramnya apa aku bisa pesen gak nomor teleponnya ada atau enggak nah bayangin kalau misalnya tadi masih pakai bungkus nasi ini ayamnya tuh enak banget loh tapi aku mau beli gak ada nomor teleponnya nah aku mau beli lewat online gak ada di online gimana ya nah itu tadi ya jadi packaging terus juga dalam kaitannya digital itu tadi kita gak bisa semata-mata cuma masuk online terus kita berharap produknya kita viral dengan sendirinya atau laris gitu ya kita gak bisa kayak berharap semuanya itu bisa langsung dengan gampang seperti itu oke lanjut ya ada udah ada pertanyaan nanti saya jawab ya kak ya nah ini partnernya titipku jadi kalau misalnya nanti teman-teman coba googling tentang titipku ya kami selama ini berpartner dengan pemerintah dengan government pemerintah pusat dengan Bank Indonesia dengan kementerian juga dengan kampus-kampus juga dengan beberapa startup dan juga dengan beberapa lembaga gitu ya lanjut nah ini timnya titipku jadi titipku itu didirikan oleh Bapak Ong Kek Chan beliau pemilik idenya titipku ya Pak Ong ini beliau 26 tahun berkarir di dunia perbankan dan terakhir beliau jadi Direktur Bank Bank Sahabat Sampurna bidang UMKM nah jadi kenapa kalau ditanya titipku kenapa sih cinta mati sama UMKM Indonesia ya jawabannya karena Pak Ong ya karena Pak Ongnya cinta mati sama UMKM ya nah disini kita timnya kita itu dari teman ke teman jadi ini mereka teman-teman saya teman dari SMP SMA teman kuliah gitu ya titipku adalah startup asli dari Jogja jadi kita udah tahun keempat sekarang kita mulai dulu dari manual sampai akhirnya kita punya aplikasi yang sekarang udah keren gitu lanjut nah ini supaya teman-teman kenal aja ini timnya titipku ya kurang lebih seperti ini kita ada dua generasi jadi ada yang tua-tua dan yang muda-muda dan di titipku Pak Natali dan Bu Nuni sangat membantu titipku sering memberikan advice sering memberikan support dan dukungan untuk titipku juga lanjut ya ini salah satu titipku pernah dapat awards yaitu Australian Awards dan juga kita juga diliput oleh banyak media terutama dalam waktu sebulan terakhir ini selama masa corona jadi kami bersyukur ternyata banyak sekali media-media yang support titipku karena kami membantu UMKM-nya Indonesia lanjut nah ini dia teman-teman ini kesimpulannya tadi kan kita temanya kita mau gimana UMKM Indonesia di masa depan ini dengan digital semakin berhasil atau kalau boleh kita persingkat itu UMKM naik kelas nah ini tips dari titipku ya satu milikilah mindset yang tepat sebagai pengusaha bukan sebagai pedagang artinya titipku juga selama ini kami edukasi ke para UMKM-nya kami untuk kalau di event-event gimana supaya punya value yang bagus untuk produknya jadi jangan hanya berpikir untuk untung dalam jangka waktu yang pendek tapi milikilah visi yang besar milikilah value yang kuat terus yang kedua produk yang sesuai dengan marketnya nah ini tadi udah kita bahas marketnya ini sekarang udah berubah konsumennya udah berubah di digital jadi kita harus punya produk yang sesuai nah lalu yang ketiga nah ini tadi kalau kita bilang ini mulai dari kecil dan bergerak cepat nah saya bersyukur sekali ada banyak sekali pengusaha baru yang muncul dari masa krisis jadi mereka malah mulai dengan dari yang mereka punya apa gitu ya mereka bisa apa bikin apa gitu ya pokoknya mulai aja dulu gitu ya terus juga geraknya cepat gitu ya nah yang keempat ya tentunya kita udah maju sekarang eranya manfaatkan platform digital ya jadi jangan lagi berpikir kalau usaha itu butuh modal besar itu salah besar kalau misalnya kita mau bisnis harus punya toko nah itu jamannya orang tua saya jadi udah gak tepat lagi untuk sekarang nah yang kelima itu jangan lupa untuk kolaborasi saya beri contoh gini temen saya ada yang jualannya itu fashion nah terus temen saya yang lain ada yang jualannya itu kue kue kering ya nah mereka sama-sama bikin paket ya jadi contohnya ini kalau ada yang beli bajunya nah dikasih gratis sebagai sampel itu kue keringnya itu nah kue kering dari usaha temennya ternyata si pembeli bajunya tadi itu ngerasa kayak oh ini enak loh kuenya loh aku mau beli nah itu suatu kolaborasi yang bagus gitu ya jadi kita saling bantu jangan lagi berpikir kayak barangku baju fashion ya mana mungkin cocok semuanya itu bisa pakai ilmu cocok lagi ya jadi kita sama-sama bidang bisnisnya apapun kalau memang itu sesuai kita bisa kolaborasiin jangan lagi punya mindset dimana kita hanya mau mikirin diri sendiri hanya mau mikirin bisnisnya kita sendiri next nah ini kalau mau menghubungi titipku atau misalnya mau mampir ke kantornya titipku di Jogja atau mau menghubungi saya itu nomor saya terus itu juga emailnya titipku ya next ya terima kasih oke halo oke halo ya mbak teman-teman teman-teman semua tadi udah ngikutin dari awal sampai akhir nih pemaparan dari mas Henry bisa langsung aja bertanya di fitur Q&A-nya Zoom atau lewat Instagramnya at Henry Suharja dan at Indigo 4 Nation mungkin boleh sambil ditampilin aja kali kameral Instagramnya biar teman-teman bisa langsung scan dan langsung kirim pertanyaan via DM kalau dari Instagram oh iya Kanggi ya halo maaf saya potong ini saya baru baru lihat yang jadi peserta ternyata ada beberapa orang timnya titipku juga ada Christopher ada Deo terus juga ada oh ada Pak JP ya Pak Edward terus juga ada ada foundernya kami Pak Ong ada Pak Ong yang ikut juga disini ya jadi kalau misalnya nih teman-teman nanti mau juga bertanya bisa langsung kita jawab bareng-bareng juga jadi kan ini lebih enak untuk kita diskusi bareng nah tuh teman-teman banyak banget timnya dari titipku yang hadir malam hari ini bisa langsung aja bertanya saya juga mau mengucapkan selamat datang kepada timnya titipku mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi Q&A aja kali ya Mas Henry karena ini sudah masuk beberapa pertanyaan khususnya yang dari Zoom ini ada Chandra WS pesan kemasan tanpa jumlah minimal satu aja bisa keren banget nah apakah lima benefit ini berlaku di seluruh daerah atau hanya di Pulau Jawa bisa dijawab Mas Henry kalau untuk sekarang ini kita paling cepat ya kalau misalnya ada yang pesan kemasan itu di Pulau Jawa itu yang paling cepat terutama di area Jabodetabek tapi nanti ke depannya kita akan menjangkau seluruh Indonesia jadi misalnya nih teman-teman punya usaha dimanapun tidak masalah coba dulu hubungi ke kami kami akan lakukan semaksimal mungkin untuk bisa berikan kemasannya itu gitu jadi daerah manapun kita akan berusaha untuk support oke sudah terjawab nih Kak Chandra teman-teman juga bisa pakai fitur Rice Hand buat bisa ngomong langsung nih sama Mas Henry pada malam hari ini sambil menunggu teman-teman yang mau bertanya langsung nih via Zoom bisa pakai fitur Rice Hand ini ada pertanyaan juga dari Dien Fiani ini via DM Instagramnya Indigo mau tanya bagaimana mengatasi transformasi digital di UMKM tetapi dari sisi manusianya belum siap atau gaptek misal kadang pedagang merobak kesulitan untuk mengoperasikan HP atau teknologi internet pengalaman capacity building yang dilakukan titipku seperti apa terima kasih sebelumnya ya nah itu dia justru untuk itulah titipku ada jadi sebenarnya kalau tadi kan gambaran benar sekali gambaran umumnya UMKM itu seperti itu UMKM nya Indonesia terutama pedagang-pedagang yang masih kelasnya itu mikro ya yang pakai geruba kaki lima apalagi yang sudah berusia lanjut kan gak punya smartphone punya pun akan kesulitan nah titipku itu punya fitur yang tadi saya sampaikan itu sebagai penjelajah ya nah jadi kalau tadi ada pertanyaan dari kakaknya nah silahkan kakaknya bisa bantu sang pedagang itu sang penjualnya itu dengan download aplikasinya titipku lalu jadi penjelajah nah jadi dengan cara itu kita akan membantu mereka secara langsung dalam waktu yang singkat mereka masuk ke online nah jadi si pemilik UMKM-nya ini gak lagi kayak harus dipaksa untuk belajar dipaksa untuk langsung bisa pakai nah itu ada gap yang cukup jauh disitu nah tapi kalau misalnya pemilik UMKM-nya punya smartphone dan memang beliau mau belajar bisa nanti diajarin pengalaman kami kalau kami ketemu di acara-acara dinas di acara-acara yang diadakan pemerintah gitu ya kami diundang untuk berikan pelatihan ke UMKM ya itu umumnya memang harus lebih sabar jadi kalau mau memberikan pelatihan yuk bu pakai aplikasinya titipku ya harus download dulu pelan-pelan kita bimbing tapi bisa kenapa karena aplikasinya titipku memang untuk UI UX-nya kita buat sesimpel mungkin nah sementara kalau di marketplace yang lain ya kalau teman-teman ada yang jualan online kan cukup susah ya tahapannya cukup panjang seperti itu oke jadi jadilah penjelajah yang rajin oke terima kasih Kak Henry mungkin dari Instagram Masa Henry bisa dicek di DM apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang hadir pada malam hari ini boleh sambil dicek-cek Instagramnya oke ini ini barusan ada pertanyaan ya masuk pertanyaan dari Kak Sharon Arkel programnya belum berlaku ke seluruh pelosok Indonesia ya saya barusan coba lokasi saya tidak bisa melakukan transaksi oh nah ini kami perlu cek dulu Kak lokasinya di mana jadi kami perlu pastikan dulu di mana seperti itu oke tapi kalau umumnya kalau terutama di area Jawa Bali itu kita bisa untuk lakukan transaksi ada lagi pertanyaan yang kedua oke Mas mau tanya soal makanan yang dijual apakah harus halal ya apakah di Medan sudah ada bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan solusi dari Titipku dari Kak Juwita oke nah jawabannya nanti kalau sudah download aplikasi Titipku akan tahu jadi kita di Medan sudah ada ada penjelajah-penjelajah yang ada lokasinya di Sumatera Kalimantan Sulawesi bahkan sampai Papua pun juga ada nah terus nanti Kakak jualan apapun tadi jualan makanan ya tidak harus halal jadi di Titipku itu nanti ketika posting usahanya terus posting produknya disitu ada keterangannya kita bisa berikan tanda centang bahwa ini tidak halal seperti itu tidak masalah kita menerima untuk segala jenis yang dijual kecuali yang dilarang oleh undang-undang atau yang melanggar hukum oke ada lagi pertanyaan dari Instagramnya Mas Henry atau kita mau beralih dulu nih ke fitur baru dua itu oke kayaknya banyak yang lewat Zoom nih ada pertanyaan aduh anonimus sayang banget nih yang anonimus padahal kita mau bagi-bagi pulsa 100 ribu kalau nggak anonimus kita jawab aja ya nih pertanyaannya untuk usaha yang masih PO bisa ya pakai Titipku baru mulai soalnya hey hey I start changing my hobby into business Trip Ray nah justru sangat bisa jadi Titipku itu memang dalam kondisi kemarin ini banyak sekali UKM-UKM yang mulai jualan terus OpenPO sangat bisa tinggal dicantumkan keterangannya penjelasannya di keterangan usaha jadi disana tinggal dituliskan bahwa ini OpenPO nanti Titipku akan bantu jadi ketika misalnya ada pembeli nah kami yang akan komunikasi dengan pembelinya menyampaikan bahwa Kak ini menunggu ya karena ini OpenPO gitu juga terus dari sisi penjualnya dari sisi kakaknya yang jualan juga kami akan komunikasi Kak ini ada total pesanannya sekian kira-kira siapnya berapa hari seperti itu oke berarti intinya yang penting dikomunikasikan aja ya walaupun itu PO atau tidak gitu ya Mas Heri iya benar oke nextnya ada pertanyaan dari Diki Perdana Putra untuk menghadapi resesi atau krisis ekonomi berikutnya yang mungkin akan muncul kembali ke depannya bagaimanakah langkah untuk mengurangi dampak ekonomi untuk usaha kecil seperti yang terjadi pada saat ini apakah ada contoh short term strategi yang harus sudah direncanakan dan disiapkan bagi usaha kecil ke depannya terutama bagi sektor usaha yang terdampak pada pandemi saat ini jika lo terjadi lagi krisis atau kondisi ekonomi yang serupa dengan saat ini agak panjang wah ini saya senang ini pasti ini Kak Diki ini sangat pintar karena pertanyaannya susah buat saya ya jadi Kak Diki kalau saya akan jawab secara singkat secara ringkas begini krisis itu kan pasti terulang lagi dan kita gak pernah tahu kapan tapi itu yang sudah jelas pasti terjadi jadi sebenarnya mungkin dalam kondisi apapun untuk kita para pelaku usaha terutama pelaku usaha yang UMKM kita harus selalu siap jadi maksud saya kita harus sangat pintar dan jeli satu dalam mengatur cash flow-nya nah karena apa karena kita udah lihat nih contohnya dimana perusahaan-perusahaan besar yang mereka langsung tidak bisa beroperasi tidak ada lagi cash flow tidak ada capital yang disimpan akibatnya harus terpaksa cut dulu gitu kan nah itu satu yang terus yang kedua untuk masalah bisnisnya sendiri nah kita harus selalu siap untuk relevan ya atau keep relevan atau kita harus selalu siap untuk adaptasi dengan perubahan jadi jangan hanya menunggu krisis nah itu dia jadi jangan hanya berpikiran bahwa kalau krisis kita baru siap nah itu keliru kalau kita mau jadi pengusaha kita harus selalu siap kapanpun karena kita gak pernah tahu apakah bulan depan konsumen mungkin minta hal yang berbeda nah kalau kita ingat zaman dulu HP ya HP-nya itu HP Blackberry ya zaman dulu ya Indonesia ini kan negara Blackberry ya nah kalau zaman sekarang itu kan semuanya Android ya kan atau iPhone ya udah yang semuanya harus touchscreen nah jadi jangan sampai kita terpaku kita terlena dengan produknya kita kita merasa sudah menguasai pasar sampai akhirnya kita lupa bahwa market itu berubah nah tadi yang saya sampaikan di materi jangan lupa tentang hal itu ya jadi satu selalu siap selalu waspada hati-hati untuk masalah cashflow harus selalu pintar-pintar disana yang kedua bisnisnya harus relevan yang ketiga produknya dan harus sesuai dengan marketnya oke semoga terjawab ya Kak Diki pertanyaannya oke next ini ada yang masuk lagi dari instagramnya indigo admirely.es ini banyak yang tanya juga ya via instagram sama Q&A banyak ya banyak ya di instagram mas Henry juga udah banyak yang nanya lagi ya oh bukan di Q&A dan di chat kan ini berbeda loh pertanyaan iya nanti kita berhasil oke ini dari admirely.es jadi saya sudah download aplikasinya tapi banyak UKM yang sudah di upload namun belum ada review seperti rating dari pembelinya sehingga terkesan kurang terpercaya gimana menyikapi hal ini gimana tuh mas Henry ya jadi kami tim titipku itu kami juga mengerti bahwa biasanya itu pembeli kan kalau di marketplace itu lihat ya udah bintang berapa ya kan atau misalnya sudah terjual berapa banyak nih atau komentar-komentar di kolomnya itu positif atau negatif nah titipku memang belum kita belum sampai untuk ada tambahan fitur seperti itu tapi itu sudah masuk di dalam plannya kami nah jadi saat ini kami dengan tim yang terbatas yang masih kecil kami fokus dulu untuk fitur-fitur yang menjadi prioritas gitu tapi untuk ke depannya itu tentu masuk di dalam plan saya senang ini berarti memang sangat concern ya gitu nah ini ada pertanyaan selanjutnya dari akun yang sama kalau harga sayur yang dijual di titipku itu kelipatannya 5 ribu nah harga yang dijual di pasar itu banyak yang bisa nawar gitu jadi gimana cara sistem titipku untuk mengatur perubahan harga di pasar oke jadi gini harga-harga yang tercantum di titipku itu sebenarnya mungkin kalau kakaknya sudah saya senang sih sudah download ya thank you nah itu itu harga-harganya itu tidak hanya 5 ribu loh jadi kalau misalnya lihat di pasar yang lain di kios-kios yang lain itu ada juga harga yang sesuai dengan kondisi terakhir nah nanti proses transaksinya karena harganya itu kan sewaktu-waktu bisa berubah gitu kan nah nanti yang membantu untuk merubah harganya ketika proses transaksi ketika nanti kakaknya belanja itu adalah si jatiper nah jadi jatiper itu ibaratnya asisten belanja kita nah jadi jatiper ketika dia dateng ke pasar ke pedagangnya dia tanya harganya sekarang berapa ayam 1 kilo oh udah berubah ya nah si jatipernya menyampaikan ke pembelinya seperti itu oke baik berarti disampaikan lewat jatiper nah ini dari fitur Q&A ada yang tanya saya mau tanya titipku kan sekarang punya tujuan untuk mendigitalisasi UMKM tapi kebanyakan pelaku UMKM itu sudah berumur dan biasanya usaha UMKM terutama makanan dilakukan turun-temurun dan ada kemungkinan anaknya tidak mau melanjutkan usaha dan pelaku UMKM terpaksa tutup padahal UMKM seperti itu biasanya memiliki nilai sejarah dan menjadi turis apakah tim titipku memiliki solusi untuk mendorong pertumbuhan UMKM baru dari Arhita Nura oke thank you buat pertanyaannya memang itu yang real terjadi di Indonesia jadi banyak sekali produk-produk yang unggulan khas daerah atau di suatu daerah tapi sayangnya anak mudanya itu memilih untuk kerja di luar kota karena lebih gampang income-nya lebih pasti dan sebagainya nah kalau itu memang yang perlu kita jaga bareng-bareng gitu ya sementara untuk tadi mendigitalkannya jawabannya yaitu tadi melalui penjelajah nah jadi ini pasti kakaknya yang bertanya ini kan punya hati punya hati yang peduli dengan UMKM kelihatan dari pertanyaannya nah jadi kalau misalnya memang tadi itu care ya salah satu solusi yang paling cepat yang kita bisa lakukan di posting di titipku jadi di jelajah dibuatkan yang bagus reviewnya sampaikan ke titipku kami akan bantu promosikan itu nah dengan cara itu kita bisa menjaga itu tadi produk unggulan itu tadi ya seperti itu oke jadi titipku tidak mungkin kita bisa melakukan semuanya sendirian apalagi UMKM Indonesia 60 juta itu tadi ya nah ini harus dibantu kita bareng-bareng teman-teman semua oke lalu ini juga ada pertanyaan lagi dari Ruth Sherina apa ya yang dimaksud dengan voucher saham di aplikasi titipku cara pembayarannya apa sama seperti di GoPay atau OVO oke thank you kak voucher sahamnya itu adalah saham kepemilikan PT terang bagi bangsa atau kepemilikan PT titipku jadi kalau nanti setiap kali kakaknya itu melakukan transaksi atau menjadi penjelajah atau menjadi jatiper ada transaksi yang terjadi nah itu masing-masing pengguna tadi kan kalau terjadi transaksi kan ada tiga pengguna yang terlibat masing-masing dapat voucher saham nanti masuk di aplikasinya titipku tercatat di sana nilainya 250 rupiah nah voucher saham ini tidak bisa diuangkan tapi dikumpulkan silahkan dikumpulkan sampai kapan sampai nanti ditukarkan ketika PT-nya titipku ini kita go public atau menjadi PT TBK masuk ke berusaha saham nah jadi nanti kakaknya itu juga akan menjadi pemilik dari perusahaannya titipku ini nah itu tadi yang saya sampaikan di depan kita punya konsep kepemilikan bersama jadi titipku ini nanti akan jadi milik dari jutaan masyarakat Indonesia secara langsung perusahaannya gitu terus lalu untuk pembayarannya pembayarannya kita menyediakan berbagai bank transfer jadi transfer ke rekening-rekening bermacam-macam bank juga ada melalui GoPay OVO dan Link aja juga ada gitu oke kalau dari Instagramnya Mas Henry mungkin ada lagi pertanyaan sebelum kita membacakan yang dari Zoom lagi belum ada oke belum ada berarti ini pada ke Zoom semua ya nah ini ada pertanyaan tapi tentang titipku internalnya nih tantangan yang paling sering dihadapi ketika membangun titipku itu apa dan bagaimana cara menghadapinya apakah dari internal seperti tim atau SDM atau dari eksternal seperti kondisi market regulasi dan regulasi pemerintah pertanyaannya dari Michael Suhartanto oke thank you buat pertanyaannya ya kalau saya jawab secara ringkas itu edukasi jadi itu salah satu tantangan terbesarnya kita edukasi ke siapa kedua belah pihak satu ke UMKM nya sendiri terkadang ya kita misalnya nih saya setiap pagi kan ke pasar saya tawarkan pedagangnya bu saya bantu ya saya buatin tokohnya di titipku nih saya jelajah terkadang kita masih ditolak walaupun sudah kita berusaha jelaskan nah itu gak hanya dialami saya tapi juga semua penjelajah kita umumnya pernah ditolak ditolak oleh pemilik UMKM jadi satu edukasi itu yang masih agak susah yang kita kesulitan yang kedua tentunya edukasi juga ke masyarakat kita nah titipku itu kami kami adalah startup yang berusaha untuk bertumbuh secara sehat jadi kami tidak menerapkan sistem untuk bakar uang dengan promosi yang gila-gilaan jadi seperti cashback dan sebagainya dalam jumlah yang besar secara masif nah kami tidak memberikan itu ke semua penggunanya jadi kami lebih mengedukasi ke penggunanya titipku itu tadi dengan voucher saham jadi kalau misalnya nih kamu rajin belanja kamu dukung UMKM-nya kamu sebenarnya melakukan investasi untuk masa depan seperti itu oke semoga terjawab ya Kak Michael nah ini ada pertanyaan terkait aplikasinya apakah aplikasi yang digunakan itu untuk penjelajah jatiper atau nitiper itu berbeda ini ada dua pertanyaan yang mirip-mirip aplikasinya titipku ada dua di playstore ya yang satu adalah aplikasi yang digunakan untuk nitiper dan penjelajah yaitu untuk belanja dan bantu UKAM go online tadi ya terus aplikasi yang terpisah itu untuk jatiper seperti itu jadi misalnya nih kakaknya berminat untuk saya mau jadi penjelajah dan belanja ya aplikasi titipku yang utama nah kalau mau jadi jatiper untuk dapat income tambahan nah itu aplikasi yang titipku jatiper namanya begitu oke berarti berbeda ya semoga terjawab ini untuk kak Khotma dan kak Suwarni nah mungkin kita akan jawab tiga pertanyaan terakhir kali ya ini salah satunya ada dari Arwin Gunadi jika ada buyer yang mau membeli produk dari salah satu UMKM namun belum tersedia jatiper di area UMKM tersebut misalnya karena UMKM terletak di remote area bagaimana solusinya agar produk tetap bisa diterima oleh buyer tepat waktu nah itu kita titipku itu melakukan beberapa cara yang salah satunya adalah kita terkadang kita menggunakan jasa dari ojek online itu salah satunya jadi seperti itu terus yang kedua itu titipku kami secara aktif itu menghubungi kita juga punya komunitas untuk penggunanya titipku di daerah-daerah ya nah jadi disana siapa penjelajahnya itu pertama kami lihat dulu nih oh ini ada UMKM nya tapi jatipernya belum ada nih belum siap nih nah kita lihat dulu penjelajahnya siapa nah itu langsung kami hubungi si penjelajahnya kami sampaikan kak ini ada yang mau beli dari UMKM yang kamu posting bisa gak dibantu nah seperti itu salah satu solusi yang paling cepat gitu jadi titipku dengan community ya based on location dan kita punya community itu di setiap daerah sangat membantu oke berarti pokoknya gak perlu khawatir bahwa komunitas titipku itu luas ya dari mana-mana nah ini pertanyaan kedua sebelum kita tutup BTW aplikasinya keren banget saya udah ada inceran tempat makan deket rumah yang mau dibuat go online nah kalau bukan makanan bisa juga ya untuk barang barang industri gitu bisa gak tuh Mas Heri bisa jadi kita titipku kita menerima segala jenis UMKM dari yang bidangnya fashion kerajinan sembako atau pasar gitu ya F&B atau kuliner bahkan termasuk UMKM yang jasa itu juga ada di titipku seperti itu pokoknya yang penting UMKM 100% asalnya dari Indonesia yang penting itu ya iya iya bener banget oke pertanyaan terakhir ini dari Chandra WS UMKM yang kebanyakan ibu-ibu kan biasanya gaptek pake banget wah masa ibu-ibu dibilang gaptek nih foto produknya aja gak ada atau serba ngasal apakah ini juga akan jadi tugasnya si penjelajah gimana tuh Mas Heri iya jadi penjelajah nanti kalau sudah download nanti akan lebih paham ya jadi penjelajah itu tugasnya pertama itu tadi dateng ke UMKM-nya nah terus kemudian ya tentunya kenalan ya bangun relasi yang baik dengan UMKM-nya mengenalkan titipku gitu ya kita menawarkan bantuan kita memberikan solusi untuk pelaku UMKM-nya ibu saya bantu ya masuk ke online gratis nah seperti itu nanti kalau ibu sudah masuk ke titipku nanti ada yang belanja dari titipku juga bu yang kirimkan ke pembelinya nah ibu sama sekali gak dipungut biaya apa-apa harganya pun harga asli dari ibu nah pertama harus dijelaskan dulu seperti itu nah umumnya pemilik UMKM kalau sudah dijelaskan seperti itu mereka mau karena bagi mereka gak ada risikonya nah terus setelah itu si penjelajah harus mereview mereview itu artinya apa memasukkan semua data UMKM-nya itu tadi namanya apa alamatnya dimana titik lokasi di Gmaps-nya dimana jam buka jam tutupnya kemudian produknya difoto tempat usahanya juga difoto detail produknya dimasukkan produknya apa detailnya seperti apa seperti itu oke jadi tugasnya penjelajah memang kita harus sabar harus secara detail gitu ya membantu UMKM-nya kenapa saya bilang sabar dan detail karena gini kita sebagai penjelajah itu punya satu tujuan yaitu untuk bantu UMKM ini laris di online nah gak mungkin UMKM-nya itu laris kalau produknya gak lengkap gak mungkin UMKM-nya itu bisa terkenal kalau misalnya kita yang jadi penjelajah asal-asalan nah seperti itu berarti kuncinya itu kesabaran ya untuk mengedukasi penjualnya gitu ya harus ini cinta UMKM dulu mantap cinta UMKM semacam bisa dijadiin tagline untuk cinta UMKM oke terima kasih mas Henry atas pemaparan dan jawabannya terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman pada malam hari ini kayaknya teman-teman tadi udah ada beberapa chat masuk nih yang minta ini materinya dibagiin gak sih gitu udah ketawa tuh mas Henry berarti kita sudah menyediakan materi buat teman-teman yang ngisi feedback review gimana sih caranya ngisi feedback review boleh ditampilkan kameral caranya juga mengucapkan terima kasih kepada speaker kita yang luar biasa yaitu mas Henry Suharja dari Titipu Tim Startup Lokal Mas Natali Mbak Nunik dari Tim Indigo ada Mas Heri terima kasih banyak semoga webinar ini bermanfaat bagi kita semua saya Anggi pamit undur diri sampai bertemu di webinar Indigo selanjutnya bye-bye thank you thank you Kak Anggi thank you Tim Indigo Tim Startup Lokal semuanya terima kasih terima kasih mas Henry mas Henry terima kasih terima kasih terima kasih